Dengan kemurahan Allah, ada peraturan tambahan. Faman, siapa saja. Karena yang ada siapa aman, ada itu maridon riang. Faiddatum min ayya min ukhur. Ini terjemahnya dua nanti. Kalau kembali ke ayatnya, mentaklirkan dua kalimat. Ini kalau ngajinya terjemahan, ya cuma satu yang diambil. Tapi kalau ngajinya dari teksnya ini asli, kemudian dihubungkan dengan bahasa Arabnya, itu akan muncul makna ambil. Faman, siapa ini? Ini maridon dulu ya. Apa itu marid? Sakit. Para ulama juga tidak sepakat. Apa yang dimaksud marid di sini? Sakit hubungannya dengan puasa apa? Satu mengatakan, ya pokoknya sakit saja. Larau itu ya apa-apa? Riang. Sakit apa saja? Pendapat yang dua mengatakan, Yang dimaksud dengan sakit di sini adalah sakit yang membuat orang itu lemah sehingga tidak kuat puasa. Kalau puasa tambah lemah. Atau berat lah, keberatan melakukan puasanya karena badan sakit kan lemah, puasa jadi berat. Yang ketiga, yang dimaksud dengan sakit di sini adalah sakit yang apabila dengan puasa justru tambah parah penyakitnya. Lu kenapa ini? Ya, karena sebenarnya puasa itu bagian dari pengobatan. Ini penting tafsir ini. Karena ada hadis, sumu tafsihu. Puasalah kamu. Puasalah nisahnya sehat. Sehat lawannya? Mestinya dengan puasa orang sakit jadi sehat. Tapi di sini orang sakit jangan puasa. Betul kan? Wah bukan bro, kalau sakit puasa biar sehat. Kok tidak? Sakit jangan puasa. Inilah tiga pendapat para ulama tentang mana sakit di sini. Sakit yang dia berat melakukannya. Atau yang kedua, sakit yang kalau dia puasa bertambah parah sakitnya. Karena ada ini. Dasarnya ini. Asalnya puasa bikin orang sehat. Kok malam boleh tidak puasa orang sakit? Kenapa tidak boleh sehat? Sudah. Begitu secara para ulama. Aw'ala safarin. Juga dalam perjalanan. Orang yang berpergian. Berada dalam perjalanan. Dalam status orang yang musafir. Ini juga sama di perselisihkan. Apa yang dimaksud dengan safar di sini? Ada orang yang mengatakan safar itu adalah safar. Ya pokoknya safar saja pergian. Asal pergi dari rumah, keluar rumah, ya sudah safar. Yang kedua, yang dimaksud dengan safar itu adalah safar yang bikin masyakot. Menulitkan orang. Kalau dengan puasa itu, dengan puasa kemudian dia terasa sulit. Dan yang ketiga, safar sesuai dengan batasan safar jama' dan kosor sholat. Empat farsah itu berapa sih? Satu farsah itu sekitar 5.400 meter. Berarti, 5 kilo. Nah sekarang kalau 4 farsah berarti 20. 22-an. Nah itu. Tapi itu kan juga tidak selamanya masyakot. Sekarang 20 kilo ya 10 menit. Nah mobil, apa itu membolehkan orang nanti kena hukum berikutnya? Maka, untuk zaman yang sudah berubah modern ini, umumnya orang mengatakan hukum ruksoh tidak berpuasa pada orang yang berpergian adalah masyakotnya. Yaitu beratnya. Kalau maksain puasa berat. Tuh, dah. Ini kan pengulangan dari kajian yang lain. Dua orang manusia ini, orang yang sakit, dan orang yang berpergian. Fa'ibdatum min ayya min ukhur. Ini juga maknanya dua. Awas. Kan tadi apa? Kutiba. Alaikum musfiyam. Mu. Kutiba. Diwajibkan. Apa? Asyamu. Sekarang begitu ada orang siapa saja. Sakit atau berpergian. Maka fa'iddatumnya ini harus ada tempat kembalinya. Apa? Kutiba. Kutiba alaikum. A'iddatun min ayya min ukhur. Kutiba atau ketibata. Alaikum ibadatun. Diwajibkan atas kamu berpuasa pada hari sejumlah hari yang lain. Tidak wajib kamu puasa di bulan ini. Nanti puasanya dari yang lain wajib. Maknanya yang kedua. Faman kana minkum maribun au'ada syafarin. Takdirnya apa? Fa'iddatun min ayya min ukhur. Siapa saja diantara kamu yang sakit atau berpergian kemudian tidak puasa. Ini kalimat ini di ayat tidak ada. Tapi orang bisa menangkap pesan. Bedanya apa? Kalau yang pertama. Siapa saja orang yang sakit atau berpergian. Maka yang wajib atas dia itu adalah puasa di luar bulan Romator. Tapi kalau yang kedua. Siapa saja yang sakit diantara kamu atau berpergian. Maka dia tidak boleh puasa. Atau kemudian tidak berpuasa. Maka yang wajib atas dia itu nanti pada hitungan yang lain. Boleh kamu. Menghitung pada hari-hari yang lain. Beda gak? Beda. Beda. Kalau di sini. Menunjukkan bahwa iddatun atau kodoh itu wajib. Apa namanya? Hukumnya? Hukum azimah. Hukum pokok. Kalau di sini. Hukumnya ruhsuh. Muncul pertanyaan kalau begitu. Dalam berpergian. Yang lebih baik itu puasa atau tidak. Orang sakit dan orang berpergian. Lebih baik puasa atau tidak. Ini dia dasarnya. Luh kok ini bisa nambahin? Tidak. Tidak nambahin. Bisa difahami dari pembicaraan ayat. Misalnya tentang ayat di dalam Al-Baqarah. Kami katakan pada muncul. Pukullah batu dengan tongkatmu. Maka memancarlah dari batu itu dua belas mata air. Ada gak kalimat yang seharusnya ditambahkan di sini? Pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah dua belas mata air. Ada gak kalimat yang hilang di sini? Ada. Faborobahu. Hei Musa, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Lalu Musa pun memukulnya sehingga memancarlah dua belas mata air. Kalimat Musa memukulnya tidak ada di ayat. Tapi orang ngerti. Maksudnya baru perintah mancar belum dipukul. Pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah dua belas mata air. Ada kalimat yang hilang. Ada kalimat yang hilang kan? Allah berpukullah. Maka Musa pun memukulnya sehingga memancarlah. Maka Musa memukulnya itu tidak ada. Tapi orang ngerti lah. Masa berpukul sudah macar mata airnya. Sama dengan ini tadi. Siapa saja diantara kamu yang sakit atau berpergian kemudian tidak puasa. Nah, maka hendaknya dia kodoh dengan menghitung beberapa hari di luar Ramadan. Kalimat kemudian tidak puasa tidak ada di Quran. Tidak ada. Ya kan? Tapi orang ngerti. Ya maksudnya itulah. Gitu saja. Kalau begitu berarti yang baik kalau orang berpergian itu puasa atau tidak. Kembali ke situ. Madhab Dawud al-Wahiri. Dia memahami. Diwajibkan kepada kamu berpuasa. Tetapi orang yang sakit dan berpergian. Diwajibkan padanya hari yang lain. Berarti puasa di luar Ramadan hukumnya wajib. Kalau puasa di luar Ramadan bagi orang sakit dan berpergian itu wajib. Maka puasa di luar Ramadan hukumnya apa? Lawan wajib apa? Ayo. Saya jelas gini. Orang ini puasa asalnya wajib. Tapi bagi orang yang sakit dan berpergian. Yang wajib itu puasa di luar Ramadan. Berarti puasa di luar Ramadan bagi orang yang sakit dan berpergian hukumnya. Masa wajib semua gimana sih? Jadi haram. Kalau orang sakit dan berpergian maksain puasa dosa apa? Dosa. Ini menurut pemahaman Dawud al-Wahiri. Karena mentakdirkan kalimat yang atas tadi itu. Tapi bagi jumlah ulama tidak begitu. Hukum meninggalkan puasa bagi orang yang sakit atau berpergian itu rusuh namanya. Dispensasi. Keringanan saja. Kalau namanya keringanan. Itu diberikan kepada orang yang memang memandang perlu keringanan itu diambil. Karena memenuhi persyaratan. Menang. Kalau begitu berkembang. Orang yang berpergian dan orang sakit. Lebih baik puasa atau nanti saja kodoh. Yang mana Pak? Lebih baik puasa di bulan Ramadan atau kodoh saja. Kembali ke sini. Tapi Jumhur mengatakan. Namanya hukum itu ada dua kan. Azimah ada ruksoh. Hukum pokok dan dispensasi. Yang pokok lebih baik daripada dispensasi. Maka puasa di bulan Ramadan lebih baik daripada puasa kodoh di luar Ramadan. Kodoh di luar Ramadan itu statusnya dispensasi. Puasa Ramadan itu adalah azimah hukum pokok utama. Ini belum ditambah dari yang lain. Nanti berhubungan dengan yang lain. Orang yang berpergian boleh sholat, jama, kosor. Boleh. Tapi nanti berhubungan dengan yang lain mengatakan kodoh di jama atau kodoh di kosor. Buat kita sekarang ketika kita berpergian masa patuh safari yang lebih baik itu sholatnya jama atau tidak jama. Ayo. Bagus jama atau tidak jama? Tetap kembaliki ini standarnya ini. Kalau perjalanan itu jama dan kosor dianggap sebagai posisi azimah. Maka dia lebih baik jama kosor. Tapi kalau dia dipertahankan dalam posisi ruksoh. Maka yang lebih utama adalah lengkap 4-4 zuhur, 4 dan 3 dan 4 maghrib masing-masing. Di tempatnya tidak mengambil ruksoh itu lebih utama. Sebab azimah lebih utama dari ruksoh. Namanya dispensasi hanya diberikan kepada orang yang dipandang punya kelemahan. Dan tidak mampu menyelesaikan secara sempurna. Itu ruksoh, itu dispensasi. Tapi masing-masing ulama ada tambahan dari ini bukan cuma ini saja. Jadi dihargai saja. Nah, jalan tengahnya adalah orang yang sakit dan berpergian lebih baik puasa. Jika memang dia dengan puasa tidak terganggu sakitnya dan perjalanannya. Gitu. Tapi lebih baik tidak berpuasa apabila dengan puasa kemudian tambah tidak sehat dan terganggu perjalanannya. Nah, jadi kembali kepada illatul hukum yaitu masyakat, adanya kesulitan dan kerepotan. Sudah. Jadi jangan ribut di sini, orang dua-duanya pakai ayat juga. Cuma dalam menafsirkan ayat beda. Seperti itu. Dalam memahaminya. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!